Pak, saya mau tanya, saya sudah ikut pelatihan K3 dari 2019 terakhir Akhir maksudnya Tapi sampai sekarang sertifikatnya belum keluar Dimana solusinya? Ampun dah Masa 2009 cuy? Udah lama banget, sekarang 2021 Sudah lebih dari 1 tahun Bahkan 1 tahun senang, bahkan bisa juga 2 tahun Kalau dia awal-awalnya dibilang akhir Berarti 1 tahunan Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3, Langsung Kerja Hehehe, ada pertanyaan lagi nih dari TikToknya Kaci Denny Jangan lupa teman-teman, follow ya TikToknya Kaci Denny Pertanyaan gini, dari Dila Pak, apakah setelah selesai training Benar MediaTama dapat sertifikat sementara dulu? Betul sekali Jadi teman-teman semua yang training di MediaTama Apapun jenis pelatihannya yang sertifikasi Kemenager Teman-teman akan dapat sertifikat sementara dulu Berupa e-certificate Nah, e-certificate ini dapat di-download sendiri Melalui aplikasi yang namanya Mika Pro M-I-C-C-A Pro Silahkan di-install Mika Pro Kalau teman-teman pakai Android Installnya dari Playstore Kalau pakenya iPhone Silahkan install melalui App Store Nah, kenapa ada e-certificate Dan didampingi juga SKL Surat Keterangan Lulus Itu fungsinya Kan sertifikat Kemenager kan keluarnya 3-6 bulan nih teman-teman Jadi, e-certificate Dan SKL itulah yang teman-teman bisa pakai Misalkan contoh untuk keperluan trender Untuk keperluan administrasi terkait dengan sertifikasi SMK3 Atau juga untuk keperluan ngelamar kerja Dan keperluan-keperluan lain Jadi, bisa digunakan e-certificate dan SKL dari MediaTama Ingat, e-certificate MediaTama itu ada barcode-nya Atau ada QR Code-nya Jadi, di sana ketika di-scan QR Code Itu akan masuk ke URL link-nya Data page MediaTama Jadi, tidak akan bisa dipalsukan Oke, jangan lupa Training-nya di MediaTama saja Dari DanJW Masih di TikTok-nya Kaci Denny Jangan lupa Ikolo TikTok-nya Kaci Denny DanJW tanya kayak saya Pak, saya mau tanya Saya sudah ikut pelatihan K3 dari 2019 terakhir Akhir maksudnya Tapi sampai sekarang Sertifikatnya belum keluar Di mana solusinya? Ampun dah Masa 2009 cuy? Sudah lama banget Sekarang 2021 Sudah lebih dari 1 tahun Bahkan 1 tahun setengah Bahkan bisa juga 2 tahun Kalau dia awal-awalnya Ini dibilang akhir Berarti 1 tahunan Nah, kalau teman-teman ada kasus seperti ini Yang dipastikan adalah Pada saat ikut pelatihan Memastikan nggak PJK3-nya itu Punya izin nggak dari Kemenaker? Malu ya Pak Ada namanya SKP Surat Keterangan Penunjukan Yang dikeluarkan dari Kemenaker Masih berlaku nggak? Cek dulu itunya Kalau misalkan teman-teman ikut pelatihan Di PJK3 Yang belum ada SKP Atau SKP-nya sudah expired Yang pasti Kemenaker Tidak akan mengeluarkan Sertifikat Ahli K3 Ohm tersebut Nah, yang kedua Ketika kita Melihat sertifikat itu Nggak keluar-keluar Teman-teman harus pastikan juga Pada saat ikut pelatihan Teman-teman Pelatihannya Sama nggak jamnya? Jam maksudnya gimana? Di Kemenaker 239-2003 Ada 120 JP Atau 12 hari teman-teman Harus ikut pelatihan Tapi misalkan pelatihannya Hanya 12 hari Hanya kurang dari 12 hari Misalkan hanya 5 hari Kemenaker juga nggak akan keluarin loh Teman-teman Sertifikat Kemenaker Kemenakernya Kenapa? Karena sudah menyalahi Kemenaker 239-2003 Di sana disebutkan 120 JP Atau 12 hari Ya Yang berikutnya Misalkan teman-teman Melanggar aturan Misalkan Ijazahnya Bukan dari D3 Tapi SMA Atau ijazahnya bodong Nggak keluar sertifikatnya Pasti nggak keluar Dan yang ketiga Misalkan nih Penyelenggaranya Kelasnya itu Melebihi dari Maksimum kelas Yaitu berapa? 30 orang Pada saat itu 30 orang dalam 1 kelas Ternyata Pesertanya 40 atau 50 Nah yang pasti Sisanya 10 orang atau 20 orang tadi Melebihi dari 30 Itu dipastikan tidak lulus Banyak kejadian seperti itu Jadi hati-hati ya Nah Selama masa pandemi Pelatihan Alika Tiga Umum Ya kebanyakan Atau hampir semua PJK Tiga itu Pelaksanaan secara daring Atau online melalui Zoom Jadi pastikan juga nih teman-teman Dia punya izin nggak Dari Kemenaker Untuk pelaksanaan Alika Tiga Umum Secara online Atau Zoom Nah itu lain lagi izinnya Ya Oke Solusinya gimana? Nah Solusinya buat Danjiwe Ya itu tadi Segera Hubungi PJK Tiga-nya Ada izin nggak Dari Kemenaker Cek SKP-nya Cek administrasinya yang lain Tapi kalau misalkan Danjiwe Merasa memang pada saat Pelatihan Alika Tiga Umum Ada pelanggaran Di persyaratan Ya udah dipastikan Nggak akan keluar Sertifikatnya Jadi solusi ini seperti itu Dan solusi yang Paling akhir adalah Ya ikut pelatihan Alika Tiga Umum lagi Ya Nah setelah Ketika mau ikut pelatihan Alika Tiga Umum lagi Itu harus pastikan juga PJK Tiga-nya Itu adalah PJK Tiga Yang memang resmi dari Bihak Kemenaker RI Ada lagi pertanyaan Dari TikToknya kan Cini Namanya Gus Pak gimana dengan orang Yang mengikuti pelatihan K3 Tapi ijazahnya palsu Yang kedua Malah Pak untuk dunia kerja Yang kebanyakan dari perusahaan Menerima sertifikat yang BNSP Atau Kemenaker Langsung dua pertanyaannya Kita jawab yang pertama dulu Bagaimana kalau misalkan Ada indikasi ijazah D3-nya palsu Udah pasti Nggak akan keluar sertifikatnya Ya Jangan berharap sertifikatnya keluar Kenapa? Karena pihak Kemenaker Akan melakukan validasi Melalui website-nya Dikti Nah Dikti punya database Setiap kampus-kampus Yang mau Menamatkan Mahasiswanya Itu database-nya dikirim ke Ke Dikti Jadi semua orang bisa akses di sana Dan divalidasi di sana Jadi tidak akan keluar Sertifikatnya Kalau ada indikasi ijazahnya yang palsu Oke yang kedua Kebanyakan perusahaan Mau nerima sertifikat BNSP Atau Kemenaker Tergantung perusahaannya Ya Kalau misalkan perusahaan tersebut Membutuhkan ahli K3 umumnya Untuk Pengesahan P2-K3 Pasti dia minta yang ahli K3 Yang Kemenaker Ya Kalau misalkan dia hanya untuk Terkait dengan Wah ini kebutuhannya hanya untuk Safety Officer aja Ya Hanya untuk mengamparkan tempat kerja aja Ya cukup yang ahli K3 umumnya Dari BNSP Jadi balik lagi ya Tergantung dari Kebutuhan perusahaannya Ya Dan kalau ngomongin soal kesempatan Kalau Kaci Denny lihat Dari LinkedIn Jobstreet JobsDB Atau apapun itu Aplikasi terkait dengan Loan kerja Kebanyakan yang Meminta Atau mencari Itu adalah Sertifikasi dari Ahli K3 umumnya Kemenaker R.I Hehehe Itulah Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Kaci Denny Jawab dari TikToknya Kaci Denny Jangan lupa ya Teman-teman semua Kalau misalkan video ini adalah Video yang menarik Silahkan share ke teman yang lain Dan Subscribe dulu Like Dan Nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi terbaru dari Kaci Denny Salam K3 Sub indo by broth3rmax